Halo guys, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang udah setelah channel ini Semoga kalian selalu sehat Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dalam lindungan Semoga kalian sehat, yang lagi sakit juga Allah sehatkan, temen kita yang kesulitan tentunya Allah mudahkan, temen kita yang masih Terlibat hutang-hutang ya guys ya Semoga Allah juga memberikan jalan puan untuk membayar Temen kita yang mungkin menggunakan dokumen orang lain Dan berniat hati untuk Apa namanya, membayar, ayo guys Perbaiki komunikasi kalian dengan yang punya data Kaisem yakin, mereka itu Pasti akan memaafkan ya guys ya, asal kalian itu Mau jujur dan terbuka, kalau kenyataannya Kita memang belum mampu untuk membayar Tapi jangan ngilang gitu guys ya Jangan membuat ngedorot orang yang sudah Membantu kalian gitu, semuanya itu Bisa ditabayunkan ya guys ya, kalian gak usah takut Walaupun temen kamu itu sudah memviralkan Kamu ya guys ya, yang gak apa-apa Itu adalah bentuk amarah, karena kamu gak bisa dihubungi Oke, Kaisem akan berbagi Salah satu kisah, dimana kisah ini Mungkin menjadikan pembelajaran untuk kita Kita ini pekerja migran Tapi bukan berarti kita ini Sebagai manusia ini bisa direndahkan ya guys ya Oleh majikan, apakah kita bisa Dilindungi oleh undang-undang Ras ya guys ya, nih Ada satu kasus dimana ini terjadi Sama temen kita ya guys ya, mungkin ini banyak yang terjadi Dimana kita memiliki majikan yang Kemok ya guys ya, atau majikan yang Emosionalnya berlebihan, kira-kira majikannya Siapa nih guys, nah jadi ada satu Pekerja migran, ini dia ini Kayak disam, saya itu diajak pergi di hari Minggu Saya liburnya kebetulan hari Sabtu Pada waktu hari Minggu, saya diajak majikan saya itu Pergi ke Koswebe Nah, karena hari Minggu ada sedikit rasa malu Saya waktu itu, saya membawa barang yang begitu banyak Dimana dia ini majikannya mau camping ya guys ya, biasa Kita kan kalau di Donggawan itu Di Koswebe itu kan kadang ada ya guys ya Majikan yang bawa tenda ya guys ya Nah, kebetulan pekerja migran ini Diajak untuk Bawa-bawa ya guys ya, intinya seperti itu Nah, sesampainya di Donggawan ya guys ya Dia ini bawa nih, apa namanya Tenda, bawa ransel, bawa minum Ya, majikan itu gak mau bawa apapun Untuk membantu ya guys ya Apakah itu salah majikan? Ya, sebenarnya sih majikan kalau punya hati sih ya Bisa ikut bantuin ya guys ya, cecenya Ya, tapi itu alasannya karena dia itu menjaga silonya Kebetulan anaknya cuma satu Laki-laki ya guys ya Umur sekitar 5 tahunan Nah, sama singsangnya itu jalan di depan Ya, ini apa namanya cecenya Ini grembol, 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 grembol Ya, kebetulan dari Indonesia ya guys ya Nah, Kak Isam saya itu menahan malu di situ Ya, cuma ya saya Untung ya, saya pakai masker Kak Isam Nah, singkat cerita Sudah tuh digelar tuh di lapangan rumput tijau Digelar itu tenda ya guys ya Tapi walaupun begitu ya Tetap disuruh-suruh aja guys ya Ya, namanya juga Apa namanya Masih nabil ya guys ya Sudah selesai seperti itu Kak Isam tragedinya itu Di saat saya ini disuruh beli minum Disuruh beli minum Kamu sana beli minum? Aqua ya guys ya Apa? Air putih Disuruh ya guys ya Karena saya itu Apa namanya? Jujur Kak Isam Jarang saya libur di situ Saya juga baru tahu Ternyata di Koswebe itu banyak orang sekali Ya Bekerja migran ini Bekerja dengan majikannya itu Belum finish 2 tahun ya guys ya Dia beli minum Alhasil pulang Itu harusnya Dia beli itu yang ukuran gede ya guys ya Nah karena gak ada Ini ukurannya kecil Hanya gara-gara aqua aja Langsung dimarahin habis-habisan Di depan orang-orang yang lagi libur di situ Kak Isam Saya demi Allah Saya malu sekali Waktu itu ada Apa namanya ya Ya naik saya juga di situ libur Di situ saya itu sampai ditoyor-toyor Sama majikan saya Hanya karena salah membeli aqua Saya pada akhirnya Ya saya cuma bisa diem aja Padahal dalam hati Ya Allah Kenapa saya itu diginikan Ya Harusnya kalau misalkan salah Ya gak apa-apa deh Saya keluarin uang lagi Untuk beli ya guys ya Untuk beli lagi itu minum Tapi ya sudah Mau gak mau Di situ saya hanya cuman nunduk aja Majikan saya udah emosinya berlebihan Ya kan Mungkin cuacanya panas juga ya guys Nah Akhirnya Kak Isam Ya saya cuma diem aja Nah setelah itu Bad mood tuh Majikan Udah Apa namanya Keadaannya juga mau pulang juga Saya itu beresin Itu hal yang pertama Gak tau sih Ada gak nih Apa namanya Temen Temen KAE Temen kalian itu yang ke Swabit Dimarahin sama majikannya Kira-kira kalian nyasiin gak Ada videonya gak Ya Buat apa Kak Isam video Nanti ya kita bahas Setelah itu Kak Isam Jadi saya itu membawa tenda Dimana tenda ini Cara ngelipatnya Itu bener-bener Saya gak bisa Kak Isam Ya mungkin karena saya juga bodoh Kak Isam ya Saya gak tau nih Gimana caranya buka tenda Nutup tenda Sampai pada akhirnya Sing sang saya yang nutupkan Kak Isam Nah Majikan saya melihat saya itu Berusaha untuk menutup tenda Jadi tendanya tuh guys Tenda gak ada Gak ada tutupannya Jadi harus di Harus di Pelengkungin begini guys Jadi berbentuk Circle gitu Berbentuk lingkaran Nah Demi Allah Kak Isam Saya itu gak bisa Tapi padahalnya Sing sang saya yang beresin Dan itu majikan saya Juga gak terima Katanya kamu itu John katanya Bisa apa kamu kerja Gak bisa kerja Intinya merendahkan lah guys ya Tapi Ini menegurnya Di depan publik Seolah kita ini Gak punya Apa namanya Harga diri ya guys ya Saya tuh pengen nangis Kak Isam Tekanan batin Tekanan mental saya Tapi saya gak bisa Berontak lagi-lagi Ya saya cuma diem aja Nah Kak Isam Gimana caranya saya Menghadapi majikan Yang suka memarahi Saya di depan umum Oke guys Ini adalah kasus menarik Banyak sekali nih Kira-kira kalian Udah pernah belum nih Udah pernah belum Ditoyor-toyor majikan Di kaisi ya guys ya Di pasar atau apa Karena kita salah bawa Atau salah beli ya guys ya Kita dibilang John Dibilang bodoh Dibilang Aduh Namanya Gak bisa kerja Ini kan udah Udah apa namanya Udah parah ya guys ya Nah Kak Isam Bisa gak sih Dituntut secara hukum Kalau misalkan majikan Seperti itu Nah kita balik lagi Nah kita bedah kasus ya guys ya Majikan Permasalahannya Kalian masih mau kerja gak Dengan majikan seperti itu Itu aja guys Permasalahannya tuh Ada di diri kalian Kalau kalian masih Pengen kerja Takut determination Berarti ya kalian Harus berusaha menerima Tingkah laku majikan Seperti itu Kecuali Sudah ada Toyornya gini Tuing gitu Itu kan udah Harga diri banget ya Tapi selama kalian Masih bisa menghandle Keadaan seperti itu Kak Isam Itu cuma Memberikan motivasi aja Ke kalian Semua orang itu Pernah melakukan salah Semua orang itu Pernah bersalah Termasuk kamu Boleh salah Ya Kalau misalkan Majikan marah-marah Seperti itu Ya sudah Anggap angin lalu 5 menit juga Hilang lagi Orang yang melihat kamu Itu belum tentu Apal muka kamu Jadi kamu gak usah Merasa rendah Gak usah merasa Harga diri kamu terlukai Perbaiki lagi Kerja lagi Sabarin Ikhlas dan berdoa Dalam hati Saat itu kan Kamu dizolim ya guys ya Nah itu Kalau kalian masih pengen bekerja Tapi kalau sudah serasanya Sudah sering nih kita ini Ditoyor-toyor Di depan umum ya guys ya Apakah majikan itu Bisa kena sanksi Ada Ada undang-undangnya Untuk melindungi kalian guys Ini termasuknya Fitnah Rasial ya guys ya Apa itu kak usah Jadi Kita ini guys Sebagai Domestic helper Ini kita juga Patut dihargai Nah Kalau kita sudah Dimarahin di depan umum ya guys ya Yang melukai harga diri kita Apakah kita bisa Untuk menuntut majikan Ya bisa aja Bisa Bisa guys Ada undang-undangnya Itu majikan itu bisa terkena Apa namanya Diskriminasi ras Ras Itu adalah fitnah rasial Dimana ini Pencaranya gak main-main Dua tahun Dan genda Seratus ribu dolar Hong Kong Nah Jadi gimana kak Isam Untuk mendapatkan buktinya Nah itu buktinya guys Kalau misalkan Kamu sudah sekali Digitukan Kalau misalkan Dalam hati kamu ini Gak takut untuk dipecat ya guys ya Untuk determination Saat determination Kalian bisa mengajukan Banding Lebor tentang Fitnah rasial ini Kalau saya itu Sering diginikan Di depan umum Bahkan harga diri saya itu Udah gak ada Apalagi Bawa-bawa ras Kayak Dasar Kuyen Yana Cace Semua John Itu kan udah bawa ras itu guys Ya kan udah bener-bener Merendahkan harga diri kita Itu bisa Kita ajukan Ke labor Sebagai penuntutan kita Itu majikan hati-hati aja guys Nah Kalian bisa Out dari rumah itu Tanpa harus membayar Termination ke majikan ya guys ya Laporkan aja itu Majikan seperti itu ya guys ya Kalau kalian Memiliki keberanian Tapi ya harusnya Si berani ya guys ya Gak usah tangguh di termination Kalau misalkan ini sekiranya Sudah berlebihan banget nih Majikan untuk seperti itu ya guys ya Boleh Ada Ada apa undang-undangnya Nah termasuknya Kalau kita Menyaksikan langsung Kita diviralkan majikan Di media sosial Kita tahu itu Foto kita Kita tahu itu Muka kita Kalian itu dilindungi guys Bener Kalau misalkan kalian nih Udah nih Apa namanya Update-update Facebook ya guys ya Dimana kalian ini Ngerasai itu Muka saya kok dipublish ya Kayak kasusnya Mbak Dewi Kemaren itu Yang beras hitam itu Kalau Mbak Dewi itu Tahu itu Muka dia Dia bisa melaporkan Majikannya itu Ke labor langsung Mendapatkan Sangsi Fitnah rasial Dimana Saat foto kita Disebar di media sosial Ini udah pasti kan Majikan kita yang Tahu foto itu ya guys ya Apalagi menjelek-jelekan Kinerja kita Ya kalau dipecat Ya berpecat aja gitu Tapi kalau setibanya Kita diviralkan Majikan di media sosial Itu majikan bisa dituntut Dengan fitnah rasial Itu gendanya 100 ribu dolar Hongkong ya guys ya Dan penjara 2 tahun Jangan main Ayo Iya makanya kita harus pintar ya guys ya Saat kalian diviralkan Ayo laporkan aja Klebor Ya kan tuman gitu Majikan kayak gitu ya kan Ya kalau dipecat Pecat aja gitu ya kan Toh kita udah dilaporkan polisi Juga tidak terbukti gitu ya Berarti kita tidak melakukan Kejahatan itu Iya kan Terus kenapa Dia harus memposting Muka kita Hanya karena tidak terima Jangan karena kita ini Tidak tahu informasi Kita bisa nuntut mereka Ya Jadi jangan takut Buat kalian yang diviralkan Screenshot Laporkan Klebor Kalau ini mantan ex Majikan saya melakukan Yang namanya fitnah rasial Ini kita harus pintar ya guys ya Tuntut aja gak apa-apa Terus kalian bisa Selama kita menghadapi Tuntutan kita di labor Apakah kita bisa mencari Majikan baru Ya bisa Kan status kalian itu kan Termination Sama majikan Tapi tetap proses berlanjut gitu guys Ya Jangan karena dia itu Punya foto kita Jelek-jelekin kita Itu kan mengundang Kebencian orang Terhadap domestic helper Dan khususnya foto kita Yang dipajang Jadi tuman ya guys ya Iya Nah buat kalian ini Punya kisah gak sih Di toyor-toyor majikan Di depan umum Atau ditendang-tendang Sama majikan Ini udah langsung aja guys Langsung ke labor aja ya Ya guys ya Wih gak usah takut Mulai sekarang ya Semangat buat kita semuanya Jangan pernah merasa rendah Ya guys ya Karena di mata Allah Terancet kita sama Walaupun pekerjaan kita Status sosialnya Di mata mereka itu Masih kurang ya guys ya Tapi gak jadi masalah Kita tetap bangga Terhadap diri kita sendiri Kita itu pahlawan Dia bisa Kita ini pahlawan keluarga Kita juga Seorang ibu Yang menyokolahkan Anak sampai sarjana Ya kan Jadi kalian jangan pernah Merasa rendah diri Oke Tetap semangat guys Kayo Ayo guys Sharing kira-kira kalian punya Pengalaman apa Dengan majikan kalian Atau ex majikan kalian Pernah gak kalian dimarahin Di depan umum Sharing ya Buat kalian Yang mungkin hari ini Abis dimarahin majikan Semangat lagi Oke See you next video guys Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax